Densus 88 anti-teror kembali menangkap terduga teroris jaringan kelompok jamaah islamiah di suatu bengkel KJM Jalan Pulau Nias, Sukabumi, Kota Bandar Lampung pada Senin 8 November 2021 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Terduga teroris tersebut berinisial EP pemilik bengkel KJM yang ditangkap bersama istrinya SS Yang berprofesi sebagai penjahit, pasangan suami istri warga perumahan Nusantara Permai, Sukabumi, Bandar Lampung itu Diamankan Densus 88 untuk dimintai keterangan Anggota kepolisian bersenjata lengkap turut melakukan penjagaan ketat di sekitar rumah terduga teroris Ketika pengeredahan dilakukan guna mencari barang bukti yang diduga digunakan sebagai upaya melancarkan aksi terorisme Menurut kesaksian adil, selaku karyawan yang bekerja di bengkel EP tidak ada hal mencurigakan dari majikannya itu Bahkan, sebelum dijemput oleh tim Densus 88, EP kerap membantunya menyelesaikan pekerjaan di bengkel tersebut Untuk bengkelnya sendiri, kalau saya sendiri disini baru 4 hari disini kerja, baru-baru disini karyawan Iya, bagian admin saya baru Ini kalau untuk purwantus dibeli sendiri sebelum dijemput tim Densus emang? Semangnya dibiasa aja, tetap kerja, tetap bongkar mobil kalau dianya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Bandar Lampung, Didit Prabowo, Kupas TV melaporkan